Ingat Setia Novanto, mantan ketua DPR RI yang viral karena benjol segede bakpau? Begini kabarnya sekarang. Tahun 2017, nama Setia Novanto sempat menghebohkan publik lantaran kasus korupsi EKTP yang menjeratnya. Drama terjadi saat Setia Novanto melawan KPK dengan melakukan praperadilan. Ia sempat lolos dari jeratan tersangka setelah hakim menerima praperadilannya. Namun KPK tak tinggal diam. Satu bulan setelah kalah dari praperadilan KPK kembali menetapkan Setia Novanto menjadi tersangka EKTP. Sesaat setelah ditetapkan sebagai buron KPK, kendaraan yang ditumpangi ketua DPR Setia Novanto dikabarkan menabrak tiang listrik. Pengacaranya Setia Novanto, Frederick Yunandi, menguraikan kecelakaan tersebut sangat parah. Tersangka korupsi EKTP itu pingsan dan sekujur tubuhnya luka. Perlu MRI, kepalanya benjol besar segede bakpau, kata dia. Setia Novanto akhirnya difonis bersalah dan dipenjara selama 15 tahun. Setia Novanto kini masih menjalani hukumannya di lapas suka miskin. Setia Novanto baru akan bebas 10 tahun lagi pada tahun 2033 nanti. Meski berada di lapas suka miskin, namun Setia Novanto sempat beberapa kali membuat heboh. Pertama, dirinya ketahuan memiliki sel tahanan yang mewah. Kedua, dirinya kedapatan menggunakan handphone di dalam lapas.